Kabupaten Kuningan Jawa Barat Kabupaten Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki ragam pariwisata. Salah satu yang menjadi andalan hingga saat ini adalah Gedung Perundingan Perjanjian Linggarjati yang terletak di Dusun Cipaku, Kelurahan Linggarjati, Kecamatan Cilimus. Gedung Linggarjati merupakan salah satu saksi sejarah mediasi Indonesia dengan Belanda yang dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 November 1946. Hotel Merdeka ini digunakan sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang kemudian menghasilkan naskah linggarjati. Karena perundingan itu sangat penting, gedung ini disebut Gedung Linggarjati dan masyarakat sekitar pun kadang menyebutnya sebagai Gedung Naskah Linggarjati. Gedung Linggarjati ini saat diadakannya perundingan merupakan tempat peristirahatan yang dipilih karena selain tidak jauh dari Jakarta dan masih berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, suasana kuningan yang sejuk dan nyaman memberikan nilai tambah sebagai tempat perundingan. Awal mula Gedung Perundingan Linggarjati ini dibangun pada tahun 30. Sebelumnya itu tahun 1918, ini adalah gubuk, berupa gubuk milik seorang janda yang bernama Ibu Jasitem. Ibu Jasitem. Beliau ditikah oleh kebangsaan Belanda. Tahun 1921, itu ditikah oleh kebangsaan Belanda yang namanya Tuan Tersana. Yang mana Tuan Tersana itu yang memiliki pabrik gula di Karangsung, Sirbon. Lalu tahun 30, bahwa gedung ini direnevasi dan dimiliki oleh Tuan Van Oos. Dan dibangun menjadi permanen. Ketika sudah semi-permanen menjadi permanen. Dan dibuatlah tempat peristirahatan. Yang namanya hotel, dulu hotel, namanya hotel Rustort. Rustort berarti tempat peristirahatan. Dan lalu tahun 1935, juga masih dimiliki oleh Van Oos. Gedung ini tetap masih menjadi tempat peristirahatan. Lalu hotel. Lalu Jepang sempat masuk ke sini. Bahwa ini juga dimiliki oleh Jepang. Diganti namanya menjadi Hotel Hokai Ryokan. Lalu tahun 1945 Merdeka, bahwa gedung ini sudah dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi Hotel Merdeka. Nah, pada waktu jadi Hotel Merdeka lah, perundingan ini dilaksanakan dari tanggal 11 sampai tanggal 13 November 1946. Perjanjian Linggarjati ini merupakan upaya diplomatik pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Pada tahun itu, zaman perang antara pemerintahan Belanda dengan Indonesia masih tetap berperang. dan akan mengadakan perundingan atau mengadakan diplomasi perundingan. Kenapa di sini dipilih salah satu tempat? Itu ada petunjuk. Ada petunjuk daripada Menteri Sosial Pertama Indonesia, yaitu Ibu Maria Ulpah. Beliau pulang kampung dari Jakarta. Nah, ketika melihat di sini ada sebuah hotel, nah di situ terinspirasi untuk mengajukan ke Presiden pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Alasan kenapa bisa di sini, pemerintah Belanda pada waktu itu menawarkan untuk di Jakarta perundingannya. Tapi Indonesia menolak, karena di situ sudah dikuasai oleh pihak Belanda. Lalu Indonesia menawarkan juga di Yogyakarta. Cuman Belanda juga sebaliknya menolak, karena di situ sudah dianggap dikuasai oleh RI. Nah, yang tepatnya, yaitu Ibu Menteri Sosial Pertama, Ibu Maria Ulpah menganjurkan untuk mencoba berunding di sini. Itu adalah Hotel Merdeka pada waktu itu. Di sini menghasilkan 17 naskah, di antaranya ada 3, Saradepakto bahwa Belanda harus segera engkang dari itu pengakuannya, Saradepakto meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Gedung Perundingan Linggarjati pada tahun 1950-1975 pernah menjadi sekolah rakyat. Pada tahun 1975-1976, gedung tersebut dijadikan sebagai cagar budaya yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Bagian dari peninggalan sejarah kemerdekaan Indonesia, maaf, sejarah pasca kemerdekaan, yang memiliki nilai terhadap, pengaruh terhadap kedualatan bangsa ini, dirawat sedemikian lupa. Banyak cara yang dilakukan, di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan komunitas, kemudian menyusun program, menyusun rencana strategis, dan kegiatan-kegiatan lain. Contoh, insya Allah nanti kita akan membuat kalender event dalam rangka perlestarian nilai-nilai gedung naskah Linggarjati dengan akan diselenggarakannya Festival Linggarjati 2022 dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi kalender dalam rangka perlestarian nilai-nilai kecagar budayaan khususnya gedung naskah Linggarjati. Khusus untuk koleksi benda cagar budaya, setiap tahun kita melakukan repitalisasi, repitalisasi koleksi cagar budaya dengan pengucatan, dengan pembersihan, dan lain-lain. Ada zat-zat kimia tertentu yang kita beli untuk pemeliharaan agar kelanggengan benda cagar budaya, kelanggengan koleksi itu bisa dijamin. Bangunan dan furnitur di dalam gedung perundingan Linggarjati masih dilestarikan sangat baik dan dibuat sama persis seperti saat perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda dilakukan. Terima kasih telah menonton!